Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh am pada video kali ini kita akan bahas top edge yang memiliki dua tipe ya dua tipe itu yang pertama manual yang kedua automatis nah sekarang saya lagi buka iklan produk menu iklan produk dari Tokopedia seller di browser Chrome dan satu lagi di handphone kalian kalau tampilan punya Tokopedia seller kalian masuk ke lainnya lalu klik iklan dan promosi lalu kalian klik top edge ya kita pilih iklan produk nah bagian ini adalah bagian tentang pengaturan top edge Oke kita lihat di bagian sisi sebelah kanan di bagian tampilan tampilan nah disini ada pengaturan iklan otomatis karena dari dunia sebelumnya iklan otomatis ini sudah saya akukan Oke pengalaman saya sebelum memakai iklan otomatis saya pakai iklan manual itu gimana ya kayaknya saya lebih tertarik dengan iklan manual ya tapi kita bahas nanti Nah kita coba melihat fungsi dari iklan otomatis itu seberapa mudah atau seberapa efektif kita menggunakan kita memakai iklan otomatis yang ada di Tokopedia ya kita klik kombo setting sebelah sini nah nah di pada bagian ini kita harus mengaktifkan anggaran harian ya anggaran harian itu bisa menentukan potensi barang anda itu di maksimum berapa kali di klik satu hari oleh pembeli nah cara settingnya disini sebenarnya memang tampilannya mudah penggunaannya mudah untuk iklan otomatis ya jadi kalian tinggal bisa geser ke sebelah kanan kalau kalian aktifin sampai 2 juta 2 jutaan gitu ya nah ini sekitar potensi klik hariannya 6930 ingat ya ini potensi maksimum klik satu hari ya tapi jika top s apa kredit top X anda itu bisa saat 1 juta itu enggak seharian langsung habis itu enggak ya itu pengalaman saya misalnya kalian punya anggaran hariannya 25.000 ya 25.000 kalian punya kredit top s tuh sekitar 50 ribuan nah itu satu hari 25.000 langsung habis juga ya jadi kalian itu cuma setting anggaran yang perhari 25.000 kontensi maksimumnya 83 kali klik ini enggak ngomongin tampil ya 83 klik bukan 83 tampil ya nah 25.000 tidak akan habis secara pengalaman saya itu 2 minggu kebelakang tidak akan habis digunakan selama satu hari jadi kalau anda punya 50.000 tidak akan habis 25.000 satu hari sisanya sisa top up itu 25.000 juga enggak jadi kadang-kadang satu hari itu anda bisa mendapatkan kira-kira 10 kali yang ditampil tapi yang klik juga kadang tidak ada kalau 25.000 ya jadikan makin tinggi anda menganggarkan harian kliknya maka potensi klik harian anda akan bertambah misalnya kalau saya 25.000 tuh tampilannya sorry 25.000 itu klik hariannya 83 kali sebenarnya bukan 83 kali sih nggak nyampe karena yang saya sorry karena tokopedia itu mengiklankan produk yang ada di tokopedia semua di toko kita tuh semuanya jadi kita itu nggak bisa milih produk apa aja sih yang mau diiklankan itu nggak bisa karena ini iklan otomatis semua yang ada di etalase itu akan diiklankan otomatis oleh sistem otomatis iklannya tokopedia kita lihat di produk ya jadi kalian yang untuk anggaran menu anggaran harian ini saya harap bisa mengerti algoritmanya si tokopedia tuh seperti itu jadi 83 kali jangan berharap memang satu hari 83 kali ya kalau produk anda gitu semua diangkat semua sampai dengan misalnya produk A produk A harus dibungkus dengan plastik nah plastiknya tuh harus bayar nah plastiknya itu diiklankan juga padahal kita nggak mau itu plastiknya itu plastik packing itu diiklankan tapi kita nggak bisa ubah itu karena dia sistem otomatis semua yang ada di etalase itu di up sama mereka sama sistem untuk diiklankan gitu jadi iklan otomatis ini sebenarnya kurang menarik buat saya ya karena yang saya butuhkan hanya produk yang dijual yang saya inginkan produk yang dijual untuk diiklankan di tokopedia gitu tapi terserah kalian kalau kalian memang masih pemula nggak terlalu banyak produk-produk yang produk pendukung artinya harus ada kardus kalian misalnya produk kalian tuh speaker harus dibungkus bubble wrap nah bubble wrap itu kan harus bayar gitu kan kalian bisa gratiskan tergantung keuntung keuntungan kalian jadi kalian hargai plastiknya misalnya dia hargin 2000-5000 gitu nah itu kan sebenarnya nggak perlu diiklankan ya kan cuma kita kasih tau ke pembeli harus ada rating harus ada plastik gitu kan tapi ratingnya itu karena kita udah upload ke bagian produk mereka otomatis di up sekalian semua yang ada di etalase itu otomatis diiklankan oleh sistem iklan otomatis top ads baik kita langsung ke bagian produk nah ini 7 hari terakhir ya kalau kita lihat disini ada 24 klik nah yang kalian lihat tadi itu anggaran hariannya 25.000 tapi cuma 83 kali dan kenyataannya bukan hanggaran selama 7 hari itu ya selama 7 hari hanya 24 tampilnya sekitar hampir 6.000 kali tampil 6.000 kali tampil eh potensi kliknya bukan potensi ya kalau potensi itu berpeluang di klik ya tapi 5 ribu sorry 5.900 kali tampil dengan 24 klik nah kalian bisa ya terpakai 24 24.750 artinya kalau kita set 25 ribu sehari yang ini ya anggaran harian 25 ribu sehari itu nggak akan habis selama 7 hari nah jadi kalian nggak usah khawatir di iklan otomatis ini kalau kalian set 25 anggaran anggaran harian 25 ribu memang nggak akan habis 25 ribu itu ya karena 7 hari aja saya terpakai 24 ribu oke nah emm semua produk emm semua produk itu akan ditampilkan oleh iklan otomatis oke nah yang nggak perlu-perlu gitu ya saya kasih tahu yang nggak perlu itu ini lakban ini lakban ini saya sebenarnya nggak perlu iklankan tapi karena saya minggu 2 minggu kebelakang itu saya pakai iklan otomatis dia diajak ikut mengiklan gitu apa ya istilahnya emm otomatis dia akan seluruhnya dari produk yang anda upload di bagian produk itu akan diiklatkan nah tali juga seperti itu sebenarnya satu tali itu opsional ya ada produknya dan dijual juga tapi saya nggak mau di iklankan biasa aja gitu karena saya gunakan juga tali untuk menyikat takdus oke nah lakban, clapping juga kayak gitu ya lakban saya nggak mau sebenarnya tapi mereka iklankan otomatis ini apa kayak gini ini 25 kali tampil selama 7 hari nah ini sebenarnya saya nggak mau iklankan tapi karena pakai iklan otomatis emm tokopedia dengan sistem iklan otomatisnya mengiklankan produk yang tidak saya inginkan di iklankan oke jadi itulah pengertian iklan otomatis dan penerapannya seperti itu kalau kita cek emm hari ini nah itu dua kali klik 2100 dibagi dua situs kita 1000 1000 ya 1050 erak satu klik nah yang di klik yang mana coba kita lihat nah ini ya kardus packing 20 ini kardus tebel emang ini lagi laris yang ini jadi dia tampilnya saat sehari ini tuh 700 di kliknya dua kali pendapatan dua nah oke emm lagi azan kita pause dulu nanti kita lanjut lagi baik emm kita lanjut bahas di bagian Google Chrome kita lihat tampilnya pada browser ya nah emm pada bagian browser ini memang fiturnya lebih lengkap ya karena disini ada kita bisa set emm kita bisa set dari tanggal 21 sampai tanggal 26 gitu ya kita bisa set atau tanggal 24 tiga hari gitu ya sampai tanggal 23 atau bisa full sampai dari 21 sampai 31 jadi 2 minggu kita bisa set disini juga ada filter hari ini kemarin 7 hari 30 hari dan bulan ini 30 hari terakhir itu bulan lalu ya nah kalau hari ini kita cek lalu kita terapkan emm hasilnya kalau kita bandingkan dengan mau handphone itu hak sama ya 671 tampilnya di kliknya dua kali pendapatan 32 ribu pengeluaran 2100 oke tapi disini fiturnya bikin kulit karena ada bagian download data kalau kita klik download data kita bisa download emm laporan-laporan iklan produk atau iklan toko iklan toko saya nggak tampil saya nggak iklankan saya stop iklan toko nah iklan toko ini memang mempengaruhi juga tapi anggaran untuk beriklan saya aku kasihkan satu bulan berapa guna anggaran satu bulan tidak masuk tidak input iklan toko hanya produk saja nah jadi iklan toko saya nggak aktifkan baik ini kita close jadi ada download data ditambah kredit juga memang ada juga di handphone ya oke kita cek ke bawah jadi kalau kita cek hari ini ini sama dengan mobile nilainya cuman memang banyak notifikasi yang disampaikan di Google Chrome di browser ini kalau kita lihat logopedia selernya di bagian browser ya statusnya dia punya notifikasi iklan otomatis sebaiknya dipasang minimal dua minggu untuk hasil yang lebih optimal gitu ya jadi kalau kalian pasang hari ini kan otomatis itu belum optimal paling besok itu ada perkembangan ada kenaikan jumlah tampil ada yang ngeklik gitu ya tuh besoknya biasanya algoritmanya itu berjalan dengan baik bukan hari itu langsung ya nah fitur di browser ini lebih lengkap karena kita bisa tahu produk-produk yang performanya baik yang mana contohnya bubble wrap ini yang sebenarnya iklan otomatis itu saya nggak mau bubble wrap ini tampil tapi kan otomatis dia tampil juga ya nah ini sering ke atas loh nah bubble wrap ini tapi saya nggak mau sebenarnya ya karena ini opsional aja nah tali plastik ini merek ini tali plastik cobra untuk mengikat status nih ini kalah saing nih cari tahu kenapa nah tapi tenang status akan terus membantu mengoptimalkan iklan secara otomatis ini kalau setau saya tali plastik cobra ini ada deskripsi dengan teks yang kurang dari 30 kata jadi kalian di bagian deskripsi itu harus lengkap selengkap-lengkapnya ya jangan cuma tali plastik merek ini beratnya segini nggak kasih tahu juga kalian ketik juga itu kegunaannya untuk apa apakah spesifikasinya lengkap ditulis aja semuanya lalu apakah kalian ada termnya ada apa istilahnya misalnya harus beli satu atau maksimal beli dua gitu ya itu kalian kasih tahu di bagian deskripsi agar performa tampilnya tuh tinggi nah itu mempengaruhi juga ya deskripsinya baik kita akan batalkan iklan otomatis ini karena saya anggap iklan otomatis ini buat toko saya itu kurang bagus karena produk yang diiklankan itu secara keseluruhan akan diiklankan oleh iklan otomatis ini baik jadi sekarang kita stop terserah mau stopnya di bagian browser atau di bagian mobile sama aja oke kita stop dulu iklan otomatisnya caranya seperti ini matikan iklan otomatis ya matikan lalu kita refresh di bagian browsernya juga nah ini ada waktu tunggu ya sedang diproses iklanmu sedang dimatikan setelah 5 sampai 10 menit coba muat ulang oke kita skip dulu nanti kalau udah gak sukses disable iklan otomatisnya kita lanjut bahas lagi iklan manual ya terutama di iklan manual itu ada fitur kata kunci yang akan saya bahas untuk kalian semua ya ayo ayo katanya ayo ayo Terima kasih.